Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabarnya kalian semua Benzai Zoplovers Dimanapun kalian berada Berjumpa kembali dengan Mimin Yang tentunya akan memberikan Informasi terbaru Seputar Renggasop dan juga Heiko Van Der Pekan setiap harinya Nah di informasi terbaru kali ini Kabar mengejutkan Datang dari Heiko Van Der Pekan Yang mana adegan romantis Heiko Van Der Pekan Serisnya kali ini yang berjudul Harus Kawin Mendapat komentar menohok dari Netizen Semakin penasaran dengan informasi Yang akan Mimin bahas kali ini Maka dari itu simak videonya Sampai habis ya guys Agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Sahabat Hai Zoplovers Dimanapun kalian berada Di informasi kali ini Kabar seputar Heiko Van Der Pekan Yang mana mengguncang publik Dunia hiburan tanah air Yang mana disini Heiko Van Der Pekan Kembali membintangi Seris yang berjudul Harus Kawin Produksi Cinema Yang mana tayangnya di WTP tentunya ya Serial Harus Kawin Kupas Keresahan Anak Muda Soal Pertanyaan Kapan Menikah Keresahan Anak Muda Pertanyaan Kapan Menikah Kapan Menikah yang dilontarkan oleh Orang tua atau kerabat Dekat diangkat menjadi sebuah serial Berjudul Harus Kawin Dikerap oleh Femi Sagita Harus Kawin dibintangi oleh Kevin Julio Heiko Van Der Pekan Dan juga Zunio Roberts Femi Sagita menceritakan Bahwa Harus Kawin Adalah seris Yang mengangkat Tentang keresahan anak muda Yang terus dituntut Oleh orang tuanya Agar segera menikah Sebenarnya Itu dunia yang sangat dekat Semua pasti ngalamin Berada di pase orang itu Nikah Udah pada tua-tua Terus di tengah tahun 2000an Orang nikah muda banget Sekarang tua lagi Ungkap Femi Sagita Dalam acara konversi First di Jakarta Beberapa waktu lalu Mereka semua punya masalah Kenapa mereka semua Nggak mau kawin Gue mau kupas Kenapa orang pada sesah kawin Udah ganteng Cakep umurnya Udah berapa Tapi nggak mau kawin Bebernya Bisa kita mendapatkan Bahwa melalui seris ini Yang ingin memberikan pesan Bahwa sikap orang tua Berdampak sangat besar Terhadap pemikiran Dan sikap anak Pesan itu banyak Tapi sulit untuk Mengungkapkan Karena takut Berbeda pendapat Salah satunya Apa yang terjadi Pada kehidupan orang tua Kita itu berdampak Pada anak-anak Itu yang harus Diantisipasi Untuk semua orang tua Apa yang harus dilakukan Di hadapan anak-anak Aris kawin Menceritakan Tentang lima orang Yang terjebak Dalam situasi Dan tekanan Keluarga Untuk segera menikah Mereka akhirnya Pergi ke sebuah pulau Untuk mencari jodoh Namun di tengah Liburannya itu Perasaan dan benih-benih Cinta diantara Kelimanya Mulai terbuka Satu persatu Seris yang memiliki Lapan episode Ini akan tayang Di WTP Indus Indonesia Mulai pada 5 Januari 2024 Nah disini Terlihat Bahwasannya Seris Yang dibintangi Oleh Heiko Panderpeken Dan juga Zunio Roberts Mendapatkan Banyak sekali Viewers Ya sahabat Dari kalangan Para penggemar Nah lalu Bagaimana pendapat Dari para pen Saiko Melihat Beberapa Adegan romantis Saiko Panderpeken Dengan Junior Roberts Di cerita Yang pertama Kita bisa Lihat Bahwasannya Yuki Yuki Dan juga Misel Adalah Sahabat Sejak kecil Dan tinggal Berdekatan Orang tua Mereka Yang merasa Sudah waktunya Anak-anak Menikah Dan membuat Kejutan Tentu Tentu Saja Yuki Dan juga Misel Yang baru Bangun Kaget Karena Tiba-tiba Disuruh Menikah Oleh Kedua Orang Tuanya Setelah Kejadian Itu Yuki Dan juga Misel Yang lama Menganggur Akhirnya Mendapat Pekerjaan Tidak Terduga Mereka Harus Bekerja Sama Dengan Maksim Yang Saat Kuliah Membuat Tugas Mereka Berantakan Maksim Ternyata Sudah Lama Menyukai Yuki Bahkan Membantunya Diam-diam Selama Ini Awalnya Pekerjaan Mereka Lancar Dan Tidak Ada Masalah Tentunya Saja Ini Membuat Mereka Sibuk Namun Kejadian Saat Pesta Membuat Pekerjaan Mereka Hancur Dan Akhirnya Libur Kemudian Agar Anak-anak Mendapatkan Pasangan Kedua Orang Tua Membelikan Tiket Dan Paket Untuk Liburan Satu Bulan Semakin Penasaran Bukan Bagaimana Liburan Mereka Dan Siap Menantikan Adegan Kocak Pasangan Yuki Dan Juga Misel Ini Seri Serus Kawin Yang Ringan Ini Siap Menemani Waktu Luang Kamu Dan Bikin Fresh Tentunya Sahabat Maka Dari Itu Jangan Lupa Yang Mana Dari Episode Satu Sampai Lapan Pastinya Akan Ada Kejutan Yang Kita Nantikan Tentunya Nah Mungkin Itulah Tadi Sedikit Informasi Yang Bisa Mimin Sampaikan Pada Kesempatan Hari Ini Jangan Lupa Tuliskan Pendapat Kalian Di Kolom Komentar Sebanyak Banyak Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai